Halo Sobat bonsai, berjumpa lagi dengan saya di MM Bali Channel Channel bonsai dan seputar tanaman Dalam video kali ini, saya akan membuat bonsai meme dari bahan sederhana ini Saya akan ubah tampilannya menjadi lebih menarik Nah, seperti apa proses pembuatan bonsai meme saya? Simak terus video saya Baiklah teman-teman, langkah pertama saya akan bongkar medianya Untuk saya akan ganti ke port yang lebih cantik Nah, ini dia Dulu saya kasih talang gini Biar akarnya mau menyebar Ada satu akar yang cukup panjang Namun sistem perakaran yang lain kurang begitu bagus ya Saya juga sempat dulu waktu stek Saya pecah Bongkolnya menjadi tiga seperti ini Kamu lihat kondisi ini pertumbuhannya ini sangat lambat ya teman-teman Memang jenis beringin Korea seperti ini Memang jenis beringin Korea seperti ini pertumbuhannya sangat lambat Saya juga pernah kawat dulu Waktu awalnya tag Sehingga sekarang saya tidak perlu lagi mengawatinya Nah, pot yang saya gunakan adalah pot seperti ini Ini pot dari tanah ya Atau terakota yang saya cet dan saya juga lapisi dengan semen ya di dalamnya Biar tambah kuat Cukup menarik Kecil, simpel Dan Harga dari pot ini juga Relatif murah ya Nah, untuk media tanamnya sendiri Saya menggunakan Campuran pasir Tanah Dan sekam Ini bertujuan supaya medianya cukup poros Dan juga Bila nanti sekamnya Sudah lapuk Dia itu akan menjadi pupuk ya Perlu diperhatikan ketika menanam Bonsai di dalam pot yang kecil Media tanam Harus sangat diperhatikan Kita harus sering Mengecek Kondisi dari media tersebut Mulai dari Kelembabannya Kesuburannya Dan juga Gulma-gulma yang tumbuh di sekitaran Tanaman Jadi Kita harus Senantiasa Memperhatikan Media tanamnya Nah Kita akan tanam seperti ini Teman-teman Saya tidak akan lagi Merubahnya Karena ini sudah Terbentuk Terbentuk meliuk Sedemikian rupa ya Karena saya Sudah program duluan Nah di atasnya Saya isi Pupuk Dekastar Supaya media yang kecil ini Tetap subur Sehingga nutrisi Sehingga nutrisi dari tanaman ini Tercukupi ya Memang untuk bonsai Mame Dekastar adalah Pupuk yang Paling baik Dipakai ya Ketimbang pupuk lain Karena sifatnya yang Slow Release Jadi Tetap awet Nah Saya akan pasang batu Di bagian Bonggolnya Teman-teman Ini bertujuan Untuk Menutupi Kekurangan Dari Bonggol ini Dan juga Supaya Bonsai Mame saya ini Terlihat Lebih Kokoh Disamping itu juga Batu ini Juga Akan menambah Nilai Dari Bonsai Ini Teman-teman Sehingga Terlihat Lebih Menarik Batu yang Saya pakai Adalah Batu Kapur Ya Teman-teman Sebenarnya Batu jenis Apapun Bisa Yang Penting Itu Tergantung Sesuai Selera Kita Saja Kebetulan Saya Adanya Batu Putih Batu Kapur Seperti Ini Jadi Saya Pakai Batu Ini Untuk Mempercantiknya Lagi Saya Akan Tambahkan Lumut Di sekitar Batu Di sekitar Media Namun Sebelumnya Saya Kasih Media tanam Lumutnya Ini Tanah Yang Tanah Subur Yang Saya Campur Dengan Mos Lalu Lalu Saya Tekan Tekan Ini Biar Apa Kepadatannya Merata Teman-teman Nah Mos Ini Tujuannya Adalah Untuk Menyimpan Lebih Lama Air Atau Untuk Menjaga Kelembaban Daripada Lumut Itu Sendiri Meskipun Di Apa Namain Di musim Kemarau Kelembabannya Juga Akan Tetap Terjaga Teman-teman Kita Basah Dulu Supaya Memudahkan Kita Menanam Lumutnya Lumut Yang Saya Pakai Seperti Ini Yang Kecil Seperti Ini Lebih Bagus Karena Media Yang Kita Pakai Adalah Kecil Mame Jadi Lumut Seperti Ini Yang Paling Pas Sebenarnya Ada Banyak Jenis Lumut Yang Agak Besaran Juga Ada Namun Untuk Ukuran Bonsai Mame Saya Lebih Suka Dengan Lumut Yang Kecil Gini Untuk Menanam Pun Sangat Gampang Kita Taruh Lumut Di Media Yang Tadi Itu Lalu Ditekan Sedikit Biar Menempel Dan Ingat Saat Menanam Lumut Usahakan Merata Merata Artinya Tidak Ada Celah Lumut Yang Satu Dengan Lumut Yang Lain Ini Bertujuan Untuk Melindungi Media Atau Tanah Biar Tidak Hanyut Atau Abrasi Saat Kita Melakukan Penyiraman Kita Tambahkan Sedikit Pasir Malang Di Pinggir Ini Membuat Tanah Apa namanya Media Lebih Rapi Dan Menambah Nilai Dari Bonsai Ini Dan Juga Melindungi Media Dari Air Biar Tidak Hanyut Teman Setelah Ini Kita Siram Semprot Dengan Tekanan Rendah Biar Basah Ingat Kita Harus Selalu Memperhatikan Media Dari Bonsai Mame Kita Nah Disini Ada Amah Teman Kita Buang Ini Amah Kita Potong Semua Amah Yang Ada Di Daun Biar Tidak Menyebar Teman Teman Saya Tidak Akan Memproning Pohon Ini Karena Sudah Menurut Saya Sudah Pas Seperti Ini Memang Jenis Apa Namanya Korean Memang Pertumbuhannya Lamat Teman Teman Nah Seperti Ini Teman Teman Tampilannya Lebih Cantik Lebih Menarik Sehingga Menambah Nilai Seni Dari Pohon Ini Seperti Itulah Membuat Bonsai Tanam Yang Sederhana Menjadi Lebih Menarik Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Bisa Menginspirasi Kita Semua Merubah Tampilan Bonsai Dari Yang Sederhana Menjadi Lebih Menarik Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Salam Satu Hobi Salam Bonsai Sampai 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 Sampai